Intro Hai guys, welcome back to Bersaiman, masih bersama dengan saya Victor. Di Jopak Kitab kali ini kita akan membahas mengenai sebuah pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh orang Kristen, atau bahkan juga sering digigitkan serangan terhadap orang Kristen dari agama lain, yaitu, kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa ya dia berdoa? Untuk bisa mengerti kenapa Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga, kita perlu terlebih dahulu mengerti bahwa hubungan antara Bapak dan anak ini sudah ada bahkan sebelum Yesus turun ke bumi ini. Di dalam Yohanes 5 ayat 23 dituliskan bahwa Bapak mengutus anaknya. Jadi disini kita melihat bahwa Yesus telah menjadi putra Allah itu sebelum Yesus turun ke bumi, atau bahkan sebelumnya dibaptis. Namun ia telah menjadi anak Allah jauh dari kekehalanan di masa lampau sampai kekehalanan di masa yang akan datang. Di dalam Yohanes 9 ayat 6 dikatakan seperti ini, Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, ala yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai. Jadi disini kita bisa melihat bahwa seorang anak telah diberikan untuk kita, yaitu Yesus, dimana Yesus adalah bagian daripada trinitas bersama dengan Bapak dan juara kudus. Dan trinitas ini selalu ada bersama dalam kekehalan, yaitu satu Tuhan dengan tiga pribadi. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, juga dituliskan bahwa aku dan Bapak adalah satu. Jadi disini kita bisa melihat bahwa pada dasarnya, Yesus dan Bapak memiliki esensi yang sama. Dan di sepanjang Alkitab, kita bisa melihat bahwa ketiga buah pribadi ini, yaitu Bapak, Putra, yaitu Yesus, dan juga Rokudus, memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Namun, di saat Yesus turun ke bumi ini dan menjadi manusia, dia mengambil rupa sebagai hamba dan menyerahkan kemuliaannya, sebagaimana tertulis di Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan sebagai manusia, Yesus juga belajar untuk taat kepada Bapak saat ia dicobai oleh iblis, dihakimi oleh manusia, ditolak oleh bangsanya sendiri, sampai akhirnya disalib. Ini kita bisa baca di Ibradi 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Doanya kepada Bapak adalah untuk meminta kekuatan serta hikmat. Doanya menunjukkan bahwa kemanusiaannya Yesus untuk selalu bergantung kepada Bapak untuk melakukan karya penebusan, sebagaimana buktinya kita bisa melihat dari doa Yesus yang disebut dengan High Pleasedly Prayer atau doa Imam Anggung yang tertulis di Yohanes 17. Di dalam doa tersebut berisikan bahwa bagaimana Yesus menyerahkan segalanya ke dalam kendak Bapak, yaitu bagaimana dia harus disalib untuk membayar dosa-dosa kita. Tapi tentu saja, setelah itu ia akan mengalahkan maut, menebus dosa kita, dan memberikan keselamatan bagi semua orang yang bertobat dan percaya kepadanya sebagai juruselamat. Jadi kita bisa melihat bahwa tidak ada masalah di dalam Yesus berdoa ataupun berbicara kepada Bapak. Karena seperti yang tadi kita sudah bahas, hubungan ini sudah mereka miliki bahkan sebelum Yesus bagai anak turun ke bumi ini. Dan hubungan ini diceritakan di dalam kitab Injil supaya kita bisa melihat bahwa Yesus bagai anak di dalam kemanusiaannya menjalankan kendak Allah, yaitu adalah untuk menebus dosa kita semua. Ketatan Yesus semakin diperkuat dengan kehidupan doa yang terus ia lakukan, dan kehidupan doa inilah yang perlu kita contoh untuk kita lakukan bersama-sama. Jadi, Yesus sama sekali tidak berkurang ketuhanannya saat ia berdoa kepada Bapak di surga. Justru ini menggambarkan bahwa bagaimana Yesus di dalam kemanusiaannya yang tidak bercelah tetap berdoa dan tetap bergantung kepada Tuhan. Jadi, apalagi kita sebagai manusia yang penuh dengan celah, betapa butuhnya kita berdoa dan tetap bergantung kepada Tuhan. Oke guys, itu sekian dulu buat video kali ini. Semoga video tadi bisa memberkati kalian semua. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga share serta komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusi bersama. Dan jangan lupa juga buat subscribe dan jangan lupa loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. So, thank you guys for watching. See you in another episode. God bless.